Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel mainin Kali ini gue mau membahas dan merangkum sebuah film trilogy yaitu Goal Film ini menceritakan seorang anak bernama Santiago Munes Yang bercita-cita ingin menjadi pemain bola profesional dan bermain di klub profesional Eropa Film ini memiliki trilogy atau 3 sequel yang mana bakal kita bahas semua Tapi kali ini gue bakal bahas satu per satu yang mana berjudul Goal The Dream Begins Yang rilis di tahun 2005 Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler Jadi yang belum nonton Gak usah ditontor lah Matengin aja video ini Checklist out Film diawali dengan diperlihatkan sekelompok anak-anak asal Amerika Latin sedang bermain bola Ya seperti halnya gue waktu masih bocil main bola ya Dimana aja asal ada lahan dan meski harus menggunakan sendal sebagai gawang Kemudian scene berpindah dimana seorang ayah memanggil anaknya bernama Santiago Dan mengajaknya buru-buru untuk pergi Dan mereka pergi menuju perbatasan Amerika Serikat Dan mereka menjadi imigren gelap yang kemudian dikejar patroli perbatasan Kemudian scene berpindah ke LA 10 tahun kemudian Terlihat Santiago yang sudah dewasa sedang santai di kolam berenang Dan kemudian ayahnya memanggilnya yang ternyata dia bekerja sebagai petugas kebersihan sewaan Sepulang bekerja membantu ayahnya Santiago langsung latihan Yang ternyata dia tergabung ke dalam tim sepak bola akademi Namun Santiago malah dilarang bermain karena gak punya deker atau pelindung kaki Akhirnya dia menggunakan kardus yang ia ambil dari tempat sampah Dan memakainya agar bisa ikutan bermain Yang mana saat itu timnya sudah ketinggalan 0-1 dari tim lawan Dan akhirnya Santiago masuk ke lapangan menggantikan temannya Yang langsung mendapatkan operan bola dan kemudian dia mengompar ke temannya lagi Dan memberikan umpan terobosan kepada Santiago Dan Santiago masih menggocek dan 1, 2, 3 pemain lawan dilawati dan Dan Santiago juga bekerja sebagai pelayan di sebuah resto Cina Dan hasil dari kerja sambilan Dan hasil dari kerja di resto ia tabung Di akademi ada seorang pria bernama Glenn Floyd Yang sangat mengagumi cara bermain Santiago Yang kemudian menghampiri Santiago selesai bermain Dan mengatakan ada agen olahraga yang sedang mencari talent Namun Santiago tidak mempercayainya Namun Glenn Floyd mengatakan kalau dia dulu juga pernah bermain bola di Inggris Dan membuat Santiago sedikit percaya Ayahnya pesimis dengan Santiago Namun Santiago terus meyakinkan ayahnya Di tempat lain Glenn Floyd menemui agen olahraga bernama Barry Dan mengatakan tentang keberadaan pemain bagus berdarah latin Dan dengan bujukan Glenn akhirnya Barry mau melihat pertandingan tim Santiago Namun di hari pertandingan Barry justru tidak datang dan membuat Glenn kesal dan kecewa Setelah pertandingan Glenn menemui Santiago Dan mengatakan kalau agen olahraganya tidak bisa datang karena sibuk Dan membuat Santiago membenarkan ucapan sang ayah dan menjadi pesimis Melihat Santiago yang menjadi pesimis Glenn Floyd akhirnya menelpon mantan manajernya di Inggris Dan mengatakan juga tentang Santiago Siangnya Glenn pergi menemui Santiago kembali dan mengatakan jika dia pergi ke Inggris Maka Newcastle akan melakukan uji coba kepadanya Yang mana saat itu Newcastle adalah tim papan tengah dan bisa dibilang tim besar di Liga Inggris saat itu Namun Santiago masih harus pikir-pikir Karena ayahnya juga masih gak mengizinkan Santiago untuk bermain sebagai pemain profesional Dan juga karena harus meninggalkan keluarganya Dan Glenn memberikan kartu namanya agar Santiago percaya dan mau menuruti keinginan Glenn Akhirnya Santiago memilih untuk mencoba Namun uang tabungannya belum mencukupi Yang akhirnya Santiago harus bekerja full dengan menjadi tukang bersih-bersih dan pelayan di restoran Cina Untuk menambah pendipundi tabungannya untuk terbang ke Inggris Namun di suatu hari saat pulang latihan Santiago melihat sebuah mobil truk di depan rumahnya Yang ternyata ayahnya menggunakan semua tabungan Santiago untuk membeli truk tersebut Dan terjadilah pertangkaran ayah dan anak di rumah tersebut Di St. James Park yaitu di kandang Newcastle United Newcastle United sedang memperkenalkan seorang pemain profesional yang baru saja mereka transfer bernama Harris Gavin Dan mengatakan visi-misi mereka bahwa mereka ingin masuk piala Eropa musim ini Di rumah Santiago akhirnya diberi kesempatan Yang mana sang nenek ternyata membelikan Santiago tiket terbang menuju Inggris Dari semua hasil tabungan selama hidupnya Namun Santiago harus ke Mexico City karena Santiago adalah warga ilegal di Amerika Jadi dia harus terbang dari Mexico Dan neneknya menyuruh Santiago segera pergi sebelum ayahnya kembali Akhirnya Santiago sampai di London dan ternyata mendapat banyak kemudahan Kemudian Inggris mendapat telpon dari Santiago Dan akhirnya mereka bertemu dan membolehkan Santiago untuk tinggal bersamanya Glenn mengajak Santiago berkeliling di London Dan terakhir membawanya ke St. James Park untuk bertemu sang manajer Dan sang manajer akhirnya mau menerima masa percobaan untuk Santiago Di tim B Newcastle United Santiago memiliki asma dan harus menggunakan filler Namun Santiago tidak pernah mengatakan pada siapapun Karena dia tahu jika pemain bola memiliki masalah kesehatan Maka dia tidak akan dipakai Di saat latihan Santiago harus menjaga dan menempel Gavin Harris Yang dihukum untuk berlatih di tim B karena datang terlambat Namun di lapangan Santiago mendapat diskriminasi dari pemain lain Yang berpikiran kalau pemain dari Amerika Latin tidak cocok bermain di Liga Inggris Ditambah lagi cueca yang tidak mendukung membuat Santiago tidak bisa maksimal Dan akhirnya pelatih menolak Santiago Namun malamnya Glenn meminta ke manajer untuk melakukan percobaan buat Santiago selama satu bulan Dan akhirnya Santiago mendapatkan kesempatan itu Dan Santiago pun tidak menyianyikannya Semua tes sudah dilalui Santiago termasuk tes kesehatan Namun saat suster mengatakan kalau Santiago memiliki masalah paru-paru dan pernafasan Santiago berbohong dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja Saat latihan Santiago pun hampir berkelahi dengan seorang pemain bernama Huggy McGowan Yang mencoba menciderainya Santiago berteman dengan seorang pemain lain bernama Jamie Yang melakukan percobaan selama enam bulan di tim BNM Castle Di sebuah sesi latihan Santiago dipanggil manajer karena bermain tidak maksimal Dan mengatakan kalau sepak bola itu sebuah tim bukan permainan individu Dan di ruang ganti Huggy McGowan melihat Santiago sedang menggunakan fillernya Keesokan harinya Santiago dan Glenn pergi menonton pertandingan profesional antara Newcastle melawan Chelsea Dan terlihat di sana Gavin Harris bermain sangat buruk dan membuat sang manajer akhirnya menarik Gavin Harris keluar lapangan Gavin Harris pun merasa kesal karena pergantian tersebut Namun akhirnya Newcastle bisa menang tipis dengan skor 1-0 atas Chelsea Di suatu latihan, sang manajer melihat kegigian Santiago yang terus berlatih meski jam latihan telah usai Dan Santiago ternyata masuk squad cadangan untuk tim B dari Newcastle United yang akan bertanding melawan Manchester United B Dan itu membuat Santiago senang dan tidak percaya karena masa percobaannya hanya tinggal satu minggu saja Dan saat akan memulai pertandingan, Santiago menjatuhkan fillernya saat akan menggunakannya Dan Huggy McGowan menginjaknya sampai hancur Dan membuat Santiago mendapat sedikit masalah saat pertandingan dengan nafasnya Akhirnya Santiago ditarik dari lapangan dan membuatnya frustasi Di ruang ganti, pelatih mengatakan kalau dia harus memulangkan Santiago yang berarti Santiago dipecat Kemudian Santiago mendatangi suster yang pernah memeriksanya dan mengatakan semuanya tentang kesehatannya Kemudian Santiago pun pergi menggunakan taksi Yang ternyata si sopir mendapatkan telpon untuk menjemput seseorang Yang mana dia adalah Gavin Harris Dan Santiago pun satu mobil dengan Gavin Harris Kemudian Gavin Harris pun membantu Santiago dan bertemu dengan manajer dan mengatakan semuanya Yang akhirnya Santiago mendapat kesempatannya kembali Dan akhirnya Santiago bermain di squad utama tim B melawan KPR atau Queen's Park Ranger Dan berhasil mencetak sebuah gol untuk timnya Dan ini membuat Huggy McGowan mulai mau menerima Santiago sebagai rekan di tim Pertandingan demi pertandingan pun dilewati Santiago Dan dia berhasil memberikan yang terbaik bagi tim Dan membuat sang pelatih semakin percaya padanya Santiago pun menerima kontrak dari klub dan tinggal di sebuah apartemen bersama Gavin Harris Dan malamnya Gavin Harris mengajak Santiago ke klub malam Dan mengenalkannya kepada teman Gavin yang mengatakan akan membantu Santiago untuk promotor Di suatu hari saat akan latihan terlihat pelatih yang kebingungan karena Santiago terlihat kesal dan marah-marah Kemudian sang pelatih bertanya dan Santiago mengatakan kenapa namanya tidak masuk squad bahkan tidak berada di tim cadangan Padahal dia sudah melakukan semua yang pelatih perintahkan Kemudian sang pelatih mengatakan kalau Santiago tidak berlatih dengannya karena Santiago sudah masuk tim utama dari Newcastle United Yang mana berarti dia bermain untuk tim profesional ya Dan itu membuat Santiago merasa senang dan bisa bermain satu lapangan dengan Gavin Harris Dan saat pertandingan melawan Fulham Di sebuah bar di LA sedang menayang pertandingan tersebut dan ayah Santiago juga datang kesana Dan melihat semua yang telah dicapai Santiago akhirnya sang ayah bisa menerima kenyataan dan berbesar hati dengan cita-cita anaknya Santiago Dan Santiago pun bermain dengan maksimal Dengan menggocek lini pertahanan tim Fulham yang harus menjatuhkan Santiago di kotak terlarang Dan membuat Newcastle mendapat hadiah penalti dan Gavin Harris berhasil mengeksekusinya dengan baik Dan skor bertahan sampai akhir pertandingan Namun saat pertandingan usai, sang manajer kembali memarahi Santiago yang bermain individu tidak melihat rekan tim di posisi bebas Di sebuah pertemuan, Santiago bertemu dengan David Beckham yang saat itu bermain untuk Real Madrid Dan memuji permainan Santiago Dan di sana dia juga bertemu dengan Zinedine Zidane dan Raul Gonzalez Yang mana ternyata mereka bertiga datang ke Inggris untuk sebuah iklan Dan Gavin Harris membawa Santiago ke pesta yang mana keesokan harinya Wajah Santiago berada di halaman depan koran publik Dan Santiago pun dipanggil ke ruangan manajer untuk mengklarifikasinya Di sana sang manajer menanyakan dengan siapa Santiago ke sana Namun Santiago tidak memberitahukannya Kemudian di rumah sakit, Santiago melihat temannya Jemmy dari tim B sedang cedera Dan sang suster yang sekarang menjadi pacarnya Santiago mengatakan kalau Jemmy tidak lagi bisa bermain bola Dan itu membuat Santiago shock Dan saat di apartemen, Santiago juga berselisih paham dengan Gavin Harris Masalah foto di koran dan tentang teman-temannya Harris di klub yang negatif Dan Gavin Harris pun mengusir Santiago dari apartemennya Di tempat lain di LA, sang ayah mengalami serangan jantung dan meninggal Dan saat Santiago ingin melakukan sesi latihan Santiago mendapat kabar tersebut melalui telpon Dan membuat Santiago menjadi semakin terpuruk Akhirnya Santiago meminta izin untuk pulang dan Glenn pun ikut mengantarnya ke bandara Di sisi lain, Gavin Harris membuat pernyataan kepada manajer Dan mengakui kalau dialah yang mengajak Santiago ke klub malam itu Dan di bandara, Santiago merenung dan mengingat banyak kejadian masa lalunya Yang akhirnya Santiago tidak jadi pulang kampung dan memilih untuk kembali ke klub untuk latihan Malamnya saat stadion kosong Santiago datang hanya untuk sekedar latihan Dan kemudian sang manajer datang dan memanggilnya Dan menyuruh Santiago untuk keluar dari lapangan Dan mengatakan, karena Santiago harus berada disini hari Sabtu untuk melawan Liverpool Dan disinilah awal dari mimpi Santiago Munes terwujud Dengan bangga dia masuk ke lapangan Dan melihat ribuan penonton di tribun yang akan memperhatikannya Awalnya yang pertandingan dikuasai Newcastle dengan skor 1-0 Namun Liverpool bangkit dan mampu menyamakan kedudukan Dan bahkan Liverpool mampu membalas dengan skor 1-2 di babak pertama Namun di babak kedua, Santiago pun mulai menunjukkan tajinya Sebagai pemain individual dengan menggocek semua barisan pertahanan Liverpool Namun sang manajer menjadi sedikit greget karena itu Namun akhirnya, Santiago memberikan umpan panjang ke tengah yang langsung disambut baik oleh Gavin Harris Dan akhirnya, skor kembali imbang 2-2 untuk sementara waktu Dan di 3 menit sisa waktu perpanjangan, Newcastle mendapatkan sebuah hadiah tendangan bebas Karena back dari Liverpool menjatuhkan Gavin Harris saat sedang menyerang Dan Gavin Harris menyerahkan tendangan bebas itu kepada Santiago Dan Santiago pun berhasil mengeksekusinya dengan baik melewati hadangan tembok hidup dari Liverpool Yang langsung menembus gawang dan pertahanan keeper Liverpool Dan merubah skor menjadi 3-2 dan secara otomatis Newcastle berhasil memenangkan pertandingan dan berhasil masuk ke piala Eropa musim ini Dan semua supporter pun meneriakini nama Santiago Dan Glenn pun turun dari tribun untuk menemui Santiago Dan menyerahkan telpon yang ternyata neneknya mengatakan Kalau ayahnya Santiago pernah menontonnya saat melawan Fulham Dan itu membuat Santiago sangat senang dan mulai bisa menerima kepergian ayahnya Oke itulah rangkuman alur cerita dari film Goal pertama dari Trilogy Goal ya Besok Terima kasih telah menerima kasih telah menonton boleh menerima ya Terima kasih telah menonton